Intro Inspirasi pernikahan bahagia kali ini saya ambil dari tulisannya Oslon dan Flower yang berjudul Enriched Marital Satisfaction Skill Intinya kira-kira bagaimana memperkaya kehidupan pernikahan sehingga meningkatkan skala kebahagiaan Nah isinya banyak ya karena itu saya akan sampaikan satu hal dalam satu episode karena pelajarannya pun sudah memberkati kehidupan pernikahan kami berdua dan saya akan bagikan dalam episode kali ini Banyak hal yang akan menunjang tingkat kebahagiaan pernikahan seperti orientasi seksual ini untuk pemuasan biologis atau sebagai pernyataan cinta nah maksudnya pernyataan cinta orientasi keuangan pengen memiliki keuangan yang kuat yang banyak atau uang-uang ini sebagai alat untuk mencintai lalu meningkatkan komunikasi yang intim melalui keterbukaan ada lagi tips yang saya mau bahas sekarang justru adalah mengenai kerabat dan keluarga bahwa menikah itu tidak hanya menikahi satu pribadi pasangan tapi menikahi keluarganya apa maksudnya? nah kita akan bahas lebih terperinci Oslon mengajarkan bahwa menikah itu menikahi keluarganya maksudnya Anda tidak bisa meninggalkan begitu saja lalu hidup berdua di ujung bumi yang mana tidak pernah berkontak, berkomunikasi khususnya dalam hal membantu karena ketika pasangan Anda misalnya khususnya pasangan Anda atau Anda sendiri juga boleh berdasarkan dari keluarga ekonomi yang kurang mampu jangan kan kurang mampu, mampu saja pasti akan ada yang namanya minta tolong, ada kebutuhan maka Anda harus siap punya kebaikan hati menggunakan uang termasuk milik Anda sendiri yang Anda bekerja untuk mendapatkan hal itu untuk mencintai keluarga pasangan Anda dengan berbagi, dengan memberi bahagia adalah kalau Anda bisa memberi dan memberi yang jauh-jauh, suku yang jauh ya bangsa yang jauh, maka berbuat baiklah dengan keluarga pasangan Anda itu akan meningkatkan kebahagiaan secara luar biasa sebaliknya kalau Anda tidak bisa berbuat baik dengan keluarga pasangan itu akan memicu pertengkaran, memicu pasangan menjadi tertutup karena dia akan menyembunyi, diam-diam membantu keluarga maka disarankan untuk mencintai keluarga pasangan saya dan istri mempraktekkan pengajaran ini makanya waktu kami mulai diberkati saya mulai berkata kepada istri yuk kita ajak papa mama ya berarti mertua saya jalan-jalan ke Hongkong lalu pernah kami mengajak mama kami ya mertua saya, mama istri saya pergi ke Australia dan ke New Zealand demikian juga ketika kami diberkati istri saya pun dengan senang hati berbagi berkat dengan keluarga saya nah ini yang dimaksudkan dengan mencintai, menikahi keluarganya bahwa menikah itu menjadi satu dengan keluarga pasangan jadi ibu saya ya ibu istri saya istri orang tua istri saya ya orang tua saya maka itulah yang disebut menikahi keluarganya dengan demikian ketika ada acara libur keluarga maka bisa ngeblend, bisa bersama-sama, bisa akrab sebagai satu keluarga ada orang yang menikah lalu seperti menjauh dari keluarganya nah ketika bertengkar akan kesepianya luar biasa mau curhat siapa? mau curhat ke orang tua? malah dimarahi mama bilang jangan nikah sama dia nah atau ketika berkumpul dengan keluarga maka akan dibahas kejelekan pasangan nah ini juga membuat pernikahan itu sendiri menjadi terdistorsi atau rusak relasinya mari kita bangun kebahagiaan pernikahan kita dengan hidup lebih bijaksana memenuhi hati dengan cinta kasih dan itu juga ditujukan kepada keluarganya saya dengan istri kami punya filosofi keluargamu, keluargaku gitu ya bangsamu, bangsaku budayamu, budayaku kita membangun satu budaya baru sebenarnya yang merupakan kombinasi dari dua keluarga tapi kami memberikan penghargaan kepada keluarga pasangan dengan demikian kami menikmati pernikahan kami sebagai kehidupan yang berbahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati